Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita lanjut menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat kita Dan ini ada pertanyaan dari mas Trisno Tanya kang wajib gak bibit yang baru tebar diobati antibiotik dulu Mejenengan sendiri gimana? Oke kita bahas Oke sahabat jadi maksud mas Trisno ini Jika kita mau tebar apakah benih itu harus dikasih antibiotik dulu Atau kalau bahasa umumnya di karantina Kalau bahasanya wajib itu gak wajib Karena itu pun tergantung kebijakan dari penjual benih juga Karena biasanya kalau saya mah benih itu sebelum diangkat dari petani pemijahan Memang saya pastikan benih itu memang harus betul-betul sehat Dan kita angkat pun dalam situasi kondisi cuaca yang bagus juga Maknanya bagus itu ya gak hujan-hujanan atau gak panas-panasan Seperti itulah kita ambil tengahnya Terus kalau yang tadi mas Trisno tanyakan Untuk saya sendiri gimana? Saya gak pernah melakukan karantina Karena yang saya bilang saya lebih hati-hati sebelum mengangkat benih Itu maksudnya Tapi nih tapi misalkan sahabat ragu Kira-kira beli benihnya itu gak yakin lah Apakah betul-betul sehat Atau gimana Ya boleh juga sebaiknya di karantina Dikasih antibiotik Berbagai jenis antibiotik lah Berbagai jenis antibiotik Ataupun dikasih antiseptik pun juga bahaganya Itu untuk jaga-jaga boleh Karena itu hanya satu kali sebelum tebar saja Meskipun kalau saya tidak Saya tidak Seperti itu Karena meskipun pakai antibiotik tetap aja Tetap aja Kalau ikannya kurang sehat tetap aja Karena antibiotik itu kan lebih kepada menjaga nih Seperti itu Jadi itu sebenarnya tergantung Kalau misalkan sahabat mau abdol Saya gak melarang juga Silahkan pakai Tapi kalau pun istilahnya Sahabat merasa yakin Saya lihat banyak juga yang gak pakai Yang gak usah Yang penting Pertama tebar Ukuran benih itu Kalau di bawah 10 cm Di atas 45 cm Ukurannya Itu kita mulai dari 4-50 cm dulu Jangan penuh Akhirnya jangan penuh dulu lah Setelah satu minggu Baru kasih tambah Dan pull Penuhin Seperti itu Ataupun mau bertahap seperti itu Dari 50 ke 70 Seminggu kemudian Langsung pull Seperti itu Oke Jadi mudah-mudahan bisa dipahami Untuk Mas Risno Kalau saya sendiri Enggak Tapi untuk menjaga-jaga Boleh juga Dan di karantina Kalaupun Enggak mau pakai obat Ya boleh pakai garam Seperti itu Konsentrasi garam itu Contoh Untuk air 10 liter Kita bisa memakai garam Kurang lebih 10-20 mg Seperti itu Dan itu Bisa membunuh bakteri juga Tapi kita harus pantau juga nih Karena Kadang-kadang sampai 10-15 menit itu Ikan merasa kewalahan Merasa apa namanya Engap Kalau saya panggil Merasa kewalahan Dan disitu kita Tambahkan air yang Bagus Seperti itu Kalau mau karantina Secara gratis lah Istilahnya Bukan gratis Enggak banyak modal Garam kan Kalau cuman 2 sendok Ya murah lah Seperti itu Jadi kita bisa pakai garam Saja Di karantina Bukan Dalam arti Garam itu Air di Bak 30 cm Kita kasih garam Itu enggak bisa bunuh bakteri Apalagi Bak 3 x 4 Contoh Ketinggian air 30 cm Sampai 50 cm Kasih garam 2 sendok Garam 2 sendok Itu untuk bikin sayur Bukan untuk kasih air di kobak Dan itu enggak ada manfaatnya Enggak ada paedahnya Enggak Jadi Kalaupun mau kasih garam Hitungnya begini Per 1000 liter Itu minimal 1,5 sampai 2 liter Garam Hitungannya Banyak dong Seperti itu Tapi Namanya juga karantina Berarti kan Enggak perlu airnya penuh Sedikit aja 5 cm Atau Janji 3 cm pun boleh Kalau baknya rata Boleh Jadi kita hitung aja Kira-kira 2-30 liter air Seperti itu Seperti itu Oke Dan kita harus pantau Dikala air itu merasa Mulai kelihatan susah bernapas Kita tambah air yang bagus Seperti itu Oke Bisa dicoba juga Oke kita tanya Ke pertanyaan berikutnya Bang Mau tanya Ikan saya Ini dari siapa ini Oh ini dari Mas Selamet Ini dari Mas Selamet Bang Saya mau tanya Ikan saya Tiap sore Kok ada yang gantung Gimana solusinya Bang Oke Untuk Mas Selamet Seharusnya begini Disertakan Ukuran kolam Dan jumlah Tebar Supaya Saya bisa menganalisa Seperti itu Karena Kalau kepadatannya Terlalu tinggi Kemungkinan besar Itu karena Amonia Yang berlebih Tapi kalau Kepadatannya rendah Itu kemungkinan Memang ikannya Sudah terkena Beberapa jenis penyakit Atau sudah membawa penyakit Dari tempat Pembenihannya Seperti itu Terus Kalaupun Penebarannya Penebarannya Tidak padat Terus ikannya Sewaktu dimasukkan Dua tiga hari Atau seminggu Sehat Setelah itu Tiba-tiba Ikannya gantung Dan itu bisa ada Kemungkinan Karena faktor PH Atau kena hujan Atau kekurangan Oksigen Jadi banyak faktor Sebenarnya Untuk menggantung itu Tapi kebanyakan yang menggantung Sebenarnya Biasanya begitu Itu kekurangan Oksigen Jadi Apalagi kalau malam nih Dari jam Dua jam Tiga pagi Sampai jam 6 pagi Itu biasanya Jangankan yang kecil Ikan yang sudah tahan pun Yang besar Itu di atas Di permukaan Karena itu kekurangan Oksigen Dan Bisa juga Ditambahkan aerator Seperti itu Ataupun kita tambahkan Air Seperti itu Itu bisa juga Karena saya pun Tidak bisa menyimpulkan Dengan mutlak Meskipun punya Apa namanya Meskipun Cara saya Tidak ada istilah Penambahan aerator Tambah air Buang air Dan lain sebagainya Sistem Yang kebanyakan Binaan saya lakukan Itu Tidak ada Tidak ada yang pakai Tambahan ini Itu Tidak ada Itu hanya feeling saja Tapi untuk membangun Feeling Itu memang Minimal Kita ada Bimbingan khusus Langsung Offline Maupun online Karena Itu pemantauannya Seperti Setiap hari Seperti itu Jadi Kalau pun Kita menggunakan Cara yang umum Umum Ya seperti yang Saya bilang tadi Kita bisa Buang air 20% Kita tambahkan Air baru Ataupun Kita bisa tambahkan Airasi juga Karena biasanya Kebanyakan Itu kekurangan Oksigen Tapi Itu nanti Akan terulang Seperti itu lagi Setelah beberapa hari Ataupun satu minggu Nanti seperti itu lagi Biasanya Seperti itu Dan Kalau yang menggantung Sebenarnya Kebanyakan Bukan faktor penyakit Bukan Bukan karena Oh ini bakteri Ini itu Enggak Kalau Kalau menggantung Ini lebih kepada Kualitas air Sebenarnya Jadi lebih ke kualitas lah Bukan soal ikannya Bukan airnya Seperti itu Kebanyakan Tapi itu pun Enggak menutup kemungkinan Karena saya pun Enggak terlalu banyak Data untuk Membahasnya Kalau hanya menggantung Saja Memang Bisa Disebabkan Beberapa faktor lah Seperti itu Oke Mudah-mudahan bisa dipahami Dan Sahabat bisa coba Dengan cara Buang air 20% Tambahkan yang baru Dan kalau dilihat Ada perkembangan Bisa dilakukan Seperti itu Dan bisa diulang Kembali Seperti itu Setiap beberapa Hari Atau beberapa minggu Seperti itu Oke Kita lanjut Ke pertanyaan berikutnya Yaitu dari Mas Maulana Bang mau tanya Kalau sudah terlanjur Tebar Padat Terlalu padat Apakah itu Harus dikurangi lagi Enggak Tapi sudah satu bulan Gak ada kendala Respon ikan Makan cukup lahap Dan gak ada Yang menggantung Ikannya juga Cuman Dua hari aja Ada kematian Cuman lima ekor Yang kelihatan Yang mengambang Di permukaan Mohon Beri solusi Mohon Beri solusinya Seperti itu Oke Jadi begini Ikan kita sudah tebar Dan terlanjur padat Terus Kita kasih makan Oke Lahap Gak ada kematian Karena kalau cuma lima ekor Selama satu bulan Itu aman Itu aman Gak ada masalah Satu bulan Lima ekor Itu gak ada masalah Karena kalau ikannya Lebih dari lima ribu Per hari Tiga ekor Saja tiap hari Satu bulan Berarti seratus Lebih Seratus Semua puluh Itu masih oke Gak masalah Gak masalah Cuma Paling kita Paling kita Jaga-jaga lah Seperti ada persiapan lah Mudah-mudahan Memang gak ada masalah Tapi andai kata ada masalah Kita sudah perhitungkan Seperti itu Terus misalkan nih Ikan sudah mulai agak mabuk Di permukaan Mengambang Menggantung Seperti itu Karena amunia Terus airnya bau Seperti itu Nah dari situ kita baru Baru melakukan sesuatu lah Nah dari situ kita baru Baru kita melakukan sesuatu Dan Sekalian karena ada momen itu Jadi bukan hanya dikurangkan Kita grading Kita akuratkan juga ukurannya Seperti itu Karena kalau yang saya bilang Gak usah di grading Itu kan ada Aturannya juga Yang pertama Kita tebar minimal Paling kecil 7-8 Itu gak usah di grading Ya itu gak usah di grading Terus yang kedua Ikannya Ya harus sehat dong Kalau ikan gak sehat Nah tetep aja Sekalian kita ganti air Kalau misalkan Mau diganti air semua Kuras Ya sekalian grading Seperti itu Karena kenapa saya mengatakan Jangan di grading Karena kita lebih menghemat Kalau gak ada masalah Baik-baik saja Ya ngapain juga Kita Memperbanyak Ya kerjaan Seperti itu Oke Jadi Kesimpulannya Untuk mas Maulana ini Kalau ikannya sehat Sehat saja Biarkan Berarti itu Ikannya bagus Kondisi ikannya Cukup bagus Benihnya Dan kondisi airnya pun Cukup bagus juga Dan yang paling penting Kita yang merawatnya Berarti kita Rasanya itu loh Rasa Feelingnya itu Sudah-sudah kena Seperti itu Jadi Memberi makan Enggak napsu Seperti itu Enggak berlebihan Seperti itu Ada standar Seperti itu Karena sebenarnya Kita sih Yang merasa Kalaupun berlebihan Ataupun kekurangan Itu kita sendiri Yang merasa Seperti itu Oke Saya pikir untuk Pembahasan yang ini Cukup sampai disini dulu Kita lanjut Ke pembahasan Pertanyaan berikutnya Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh